Ayo bikin pisang goreng alat Thailand dengan Mbak Bianca Nah ini bahan-bahannya ya teman-teman Jadi disini ada 100 gram tepung terigu Dan juga 100 gram tepung beras ya Nah disini juga ada 50 gram Ini kelapa kering Kelapa kering Perut yang basah itu boleh digunain juga ya Cuma karena disini ya di Sydney Mbak Bianca susah banget cari kelapa yang fresh Jadi pakai kelapa kering seperti ini ya Nah disini ada 60 gram gula pasir Ada santan ya santan ini sekitar nih 300 ml Jadi Mbak Bianca pakai yang kental 100 ml Kemudian Mbak Bianca tambahkan 200 ml air Nah disini ada wijen hitam dan wijen putih Jadi masing-masing 1,5 sendok teh Mbak Bianca campur Nah ini dia yang paling utama itu pisang Jadi ini Mbak Bianca pakai 2 jenis pisang Jadi teman-teman bisa pilih Mau pakai sugar bernanah Atau ini pisang pupuk atau pisang mipa ya Dan ini yang kafeng bis Nah ini udah pintik-pintik udah manis banget nih Jadi kita belah ya Seperti ini Oke jadi kita mulai yuk Nah jadi ini kita campur bahan-bahan keringnya Nah dan oh ya ini gula tadi Mbak Bianca kasih sejumput garam juga Nah kita campur dulu Dan kemudian ini Mbak Bianca tuangkan santannya Sedikit demi sedikit Nah ini udah campur Seperti ini ya Mbak kera Terus kita masukin wijennya teman-teman Ini adonannya aja udah wangi banget teman-teman Karena ada kelapa dan juga santannya ya Nah aduk kata sampai ini pastikan guanya juga udah marut Nah ini udah siap digunakan teman-teman Oke jadi sekarang kita masukin pisangnya ya Makin pisangnya ke dalam Jadi ini tadi Mbak Bianca Kita gunain 4 besang ya Mbak Bianca Bela-bela seperti ini Nah jadi teman-teman kalau pisangnya kecil-kecil ya bisa lebih banyakan pisangnya ya Ini Mbak Bianca Gunakan 4 dulu Nanti kalau ada sisa adonan kita boleh Tambah lagi pisangnya ya Oke Kita rendang pisangnya dulu ya teman-teman Kita biarkan sekitar 5 menit ya Kemudian akan kita goreng di atas api Oke teman-teman minyak udah panas Jadi kita goreng ya pisangnya Apinya jangan terlalu besar ya teman-teman api sedang aja Kita goreng Sampai warnanya keemasannya Nah jadi kita biarkan goreng dulu Nanti udah agak kemasan baru kita balik ya Setelah 2 belah udah kemasan tinggal kita angkat deh Oke teman-teman ini dia Pisang gorengnya udah jadi Ya jadi seperti ini ya Ini pisang goreng ala Thailand Harum banget Jadi kalau teman-teman sukanya tipis-tipis ya Boleh potong tipisan dikit ya Nah ini pisang goreng itu enak banget dinikmati Di segala musim ya Mau musim hujan musim panas tetep enak banget ya Apalagi ditemani oleh secangkir teh Nah di Sydney sekarang lagi memasuki musim dingin Nah jadi udah mulai dingin jadi cocok banget nih Oke selamat mencoba ya teman-teman Thank you for watching Jangan lupa subscribe dan like Thank you